Biasanya, Bapak langsung menuju ruang kerjanya. Ya, apalagi kalau bukan kandang sapi ini. Kemana kita sekarang, Pak? Kandang. Kandang? Gimana kandang? Ini adalah hari pertamaku tinggal bersama Pak Oni. Sungguh, biarpun tiap hari minum susu, tapi baru kali ini aku berinteraksi langsung dengan sapi. Aduh, banyak banget. Setiap hari, Bapak bangun jam 4 pagi. Biasanya, Bapak langsung menuju ruang kerjanya. Ya, apalagi kalau bukan kandang sapi ini. Aduh. Bener. Menurut Bapak, setiap mau diperah, sapi harus dimandikan dulu. Agar susu yang dihasilkan bersih dari bakteri. Apalagi kantong susu. Sebelum diperah, harus dibasuh dengan air panas agar kuman-kumannya mati. Rasanya aneh. Bumput-bumput gitu. Merah susu kok susah ya? Aku pikir, ditarik langsung keluar. Tidak. Dari. Uuuuh, capi. Apa dia, Kak? Coba yang rumah, Kak. Tapi satu aja susunya. Gini. Pegang nggak? Tidak. Tidak tegak. Nggak bisa. Ditarik. Pakai tenaga ya, Kak. Gini. Tidak. Susah, Pak. Wah? Tidak 서i ini, ternyata. Selalu susu Ayo! Kalau dia gini boleh liat Baru gini 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 Lagi itu sekarang emang jam berapa? Jam setengah enam Setengah enam biasanya susu diambil jam setengah lima Setengah lima Setengah lima ya? Ya Maaf ya pak, gara-gara saya lebih lama Ini kalau misalnya ini segini biasa dijual bisa diberapa? 30 30 Berarti bapak ilang 30 ribu di hari ini Gak apa-apa Bener pak Sering kain Dalam sehari, sapi-sapi bapak diperah dua kali Pagi dan sore Karena rumah bapak jauh dari lokasi cooling milik operasi Waktu menyerahkannya pun terbatas Merah susu butuh disiplin ternyata Kalau telat, ya seperti hari ini Susu gak bisa dijual Siangnya, aku bertekad membalas kesalahanku Apapun akan aku lakukan Buntut sapi selalu yang pertama disikat oleh bapak Bukan karena laku jika dijadikan sok buntut Tapi, sisa-sisa kotoran dibuntut itu lho Maklum, sapi sering menghibaskan buntutnya Kebersihan kandang menjadi hal penting bagi pemerah susu Kualitas susu harus dijaga Kalau tidak, harga susu bisa jatuh Bapak cuman Aku suka buntut sapi Tapi kalau di shop suka Ternak sapi berarti makan sapi harus selalu tersedia Sapi makan rumput bisa lebih dari 20 kg Mata saja, ibu juga harus ikut nyari rumput Sapi juga Tidak Pak, masih jauh ya? Masih jauh Masih jauh Masih jauh katanya Aduh Aduh Aku bayang bapak harus selaku di setiap hari Sembuknya ya Kita lanjut ke sini Sudah pak Pak cokie pak Setiap hari Di hutan pinus milik perhutani ini Bapak nyari rumput Tapi Tempat bapak jaraknya hampir 2 km dari rumah Biasanya berapa jam kalau motonya rumput? Tiga jam Tadi kita baru berapa jam ini, bu? Belum ada satu jam ya Tidak 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 Di mushroom Pak cokie Pak cokie Biasanya pakai sarung tangan Bank cokie Los Tidak 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 Kir Bukit Pinus inilah saksi perjuangan bapak serta ibu menghidupi keluarga mereka.